Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi Sebuah video daripada Bang Asbar Disini waduh gak tau Sudah guys ya Allah Bikin ngiler bikin lapar Daripada judulnya aja kayak gini Aduh inilah guys ya Kenapa Malaysia dikatakan surga makanan Karena semua makanan ada disana Makanan Cina ada Makanan India ada Makanan Melayu ada ya kan Nusantara ada ada semua disitu ya guys ya Dan itu memang makanan-makanan yang enak di dunia gitu ya kan Makanya kenapa dijuluki surga makanan gitu Gak semuanya ada juga di Indonesia gitu kan Aduh mantap banget Karena disana tuh ruang lingkupnya kan disini-sini-sini gitu Jadi untuk pusat kuliner Ya disitu ada semua gitu Itu yang bikin kita tuh kayak Wow Jadi muka mana-mana tuh deket gitu ya Aduh Tak apa berlama-lama guys Jom kita simak videonya Dari Badabang Asbar Badrul Ini viral banget di TikTok guys ya Jom kita simak videonya Let's go Okay tuan kita hari ni nak masak apa InsyaAllah hari ni kita nak masak chenai biryani So chenai biryani ni kita masak sehari dalam lebih kurang 20kg lah Spotting ni nak belanja penonton Asbar Badrul resipi Haa boleh insyaAllah Boleh ya Okay baik Saya share je siapa yang nak buat kat rumah boleh buat Siapa yang nak buat temiaga pun boleh buat Saya selalu tengok dekat TikTok lalu-lalu kan Haa Hari ni kena datang juga ni Betul Kita tengok resipi dan nak makan sekali lagi tuan Okay jom boleh kita start kan Saya tak guna dapur pleasure cooker Sebab apa Biryani ni kena masak dengan api yang slow Ni bahan-bahan yang kita guna Yang ada kat sini minyak, yoghurt And then beras Beras yang kita guna pun sagut So pake minyak apa? Kacang lah Minyak kacang Haa Ini memang quality tuan Haa Saya tunjuk ni Kita gunakan minyak kacang pure lah Punya 100% minyak kacang Minyak kacang ni Boleh guna apa-apa brand Tapi sebenarnya minyak kacang dekat Malaysia Agak susah lah nak jumpa Antara minyak yang termahal yang ada kat supermarket Ialah knife lah Tapi bau dia pun lain tuan eh Haa Bau kacang tu memang Pagi tertuang memang terus naik Ya Ini resipi daripada India tuan-tuan eh Betul Yang ni sebenarnya start Daripada ayah saya Dia ada sekali tu Waktu dia pergi ke India Dia ada pembukaan Masjid ke apa Dia pergi Waktu tu dia orang masak Secara besar-besaran Untuk 6,000 orang Ayah saya ni memang tukar masak So bila dia Ada chef tu cerita Resipi dia apa semua Dan dia tengok orang buat tu Dia terus dapat tangkap lah Kira dia datang kat Malaysia ni Dia masak sekali dua Tengok jadi And dia ajar kat saya Kami dah buat dekat sini Dah daripada bulan 5 hari tu Kira baru sangat kan ni Baru Baru sangat Dengar cerita Resipi ni lah Berperiuk-periuk Sehari habis tu kan Betul Sehari Lebih kurang dalam 20kg lah Kalau weekend Sehari 20kg lah Betul habis Lamb sheng-lamb sheng Dalam 20 ke 30 ketul Kita biasa nak panaskan minyak tu lah Apalah kan Kalau kita masuk bawang Apa semua kan Cara saya Simple Minyak dah masuk Terus Tak ada bawang Dia tak ada rasa beza apa pun Bawang yang kita masuk hari ni Lebih kurang dalam 8kg Macam biasalah 5 hari-hari orang kata kan Cengkel Bunga lawang Pelaga Kami manis Dengan daun birani Kita kacau macam ni Bagi gaul Bagi dia kena minyak sikit Apa semua Datukkan macam ni Dan kita nak tutup Kalau kita nak masak dia Memang slow cook Bawang sahaja Lebih kurang ambil masa setengah jam Kenapa kita guna minyak kacang Satu Dia punya Hasiat dalam dia lah Minyak kacang Antara minyak yang mahal Yang ada Dari level Lepas Daripada olive oil Apa semua lah Kolesterol level Dekat dalam minyak ni Memang low Minyak ni antara Minyak yang bagi rasa Yang sedap Pada birani Dia ada efek dia Saya pun dapat resepi awan Memang minyak kacang Pasal saya kata Ui mahal Minyak kacang ni Itu berapa tu kan Itu berapa harga dia Satu liter ni Tak silaksa Dekat RM40 Beras Kita guna Beras pusagul Boleh kata antara Highest quality beras Yang ada kat Malaysia Pusagul lah Kalau tengok info-info ni kan Dia dah mention Dekat belakang paket ni Ada berapa banyak vitamin Ada berapa banyak mineral Yogurt Yogurt Kita boleh pakai Even brand lain pun Kita boleh pakai Yang penting Dia yogurt asli lah Kenapa kita pakai Yang dalam tub macam ni Kita pakai juga Tayru biasa tu Sebelum ni Sebab nak kira cost lah kan Lepas tu rasa tengok Pun sama Dia ada rasa beza Yogurt ni Sebenarnya double the price Daripada Tayru tu Yang saya beri kat Pasal So saya kata Takpe lah Pakai jugalah Walaupun mahal Sebab rasa dia berubah Kalau rasa tak berubah It's okay lah Lepas dalam 5 ke 10 minit Macam tu Kita buka balik Kita kacau sikit balik Okay Kacau sikit Bila buka tu Dah ada bau dah bawang Kejap lagi ni Dia lagi kuat bau dia Di lamb share masak kurma Setiap hari kita akan masak Lebih kurang dalam 20 ke 30 betul lah Saiz lamb share yang kita guna Dalam 400 ke 450 gram Ui besar Kombination biryani Sebenarnya boleh banyak lauk lah Tapi yang kita rasa Yang paling sesuai Kurma ni Jadi kurma ni adakah sama Macam kurma-kurma Kedai Melayu Tak sama Kita perlukan anggaran lebih kurang sejam Rendam beras Tujuan rendam beras Dia akan kembang sikit Dan dia akan mudah nak masak Second yang kena buat Masak air Ini cukup setengah jam Betul Tengok kebanyakannya Dah berubah warna Warna ni pun lain Haa Sala ni dah jadi warna cokelat Bila kita makan Bau tu dia akan lekat kat jari Sebenarnya Itu tagline kita lah Bau karir lekat di jari kan Antara rasa dia ialah Bawang Bawang kan Sebenarnya Mana-mana kari pun sama Bukan belian ni je So next kita akan masukkan Daun pudina ketumbar Ciri hijau Okay Kita masuk ni Kalau kita kacau je Bau dia Dia akan naik Daun pudina dengan Ketumbar ni Daun ketumbar ni Bau dia memang jahat Haa betul Kalau di Thailand tu Memang number satu lah Haa betul Mereka memang pakai ni Jadi restoran Macam mana sebut Mata'am ke Matam Mata'am Mata'am ni Basarak Mata'am ni tempat makan lah Sebenarnya restoran lah Secara tak langsung Haa So Kami pilih nama ni Dah 17 tahun lepas 17 tahun lepas 17 tahun lepas Mata'am ni Jadi sebut cili je sebenarnya Tak ada apa Sebut cili brand apa pun Tak kisahlah Tekan Matam ni Kita tak guna perwarna langsung Zero Okay Warna ni datang daripada Sebut cili je Sebut cili je Betul Sebut cili ni kita kena letak Dalam Minyak Okay Sebab apa Barulah minyak tu keseluruhan Dia akan jadi merah Ya Semua eh Nampak Haa So bila minyak tu dia jadi merah Itulah colour dia nanti Ya Overall dia akan blend in dengan nasi nanti Okay Ini apa tuan Ini bahan next Yang ni adalah blend of halia dengan bawang putih Kita masukkan Halia bawang putih ni Haa Tak payah cakap lah bau dia Memang bau dia Dia akan pergi sampai 1km Sebab Memang betul Tengah masak ni Kalau masak kat luar Customer yang lalu dekat belah-belah sana Dia boleh datang tegur Uish Masak apa kan Kita tanya Tomato ni antara bahan utama channel biryani lah Okay Sebenarnya biryani lain Ada yang biryani resepi yang tak masuk tomato pun Ataupun tomato dia sikit Ya Haa Tomato ni pun Hampir 8kg lah ni Kena pakai fresh tomato kan Kalau paste tak jadi Betul Kita gaul sikit Okay Kita kena masak tomato ni Sampailah dia hancur dan jadi paste Okay Garam ni Kalau kita masukkan Lepas kita masuk tomato ni Antara fungsi dia Dia akan cepat lembutkan tomato tu Alright Kita tutup sekejap Alright Haa Kita masukkan yoghurt Bila orang makan nasi biryani sedap Dia akan tahu proses nak masak bukan senang Betul Proses ni memang panjang Dah makan masa lah At least dalam 2 jam lah minimum Minyak sapi ni kita tak masukkan bukan sebab nak jimat kos Okay Resepi yang saya dapat memang dia tak masukkan minyak sapi Minyak sapi Minyak gi tu kan Sebab apa minyak gi ni dia bagilah semua Okay Ni dah dah jadi paste dah ni Jadi paste dah Kita akan masukkan daging yang kita dah rebus dulu Daging kambing Kita memang potong besar-besar Satu biryani Satu set tu Satu betul lah Okay Yang ni kita tak masuk banyak sangat Sebab Okay Biryani kita ni orang suka makan dengan laut lain Ini dah direbus kan separuh masak Betul Sebab ni kita akan masak dalam ni Untuk mengeluarkan aroma daging Ini kita akan masak lebih kurang dalam 10 minit macam tu Dan kita akan masukkan air rebusan dia lah Air rebusan Sambing tadi Ini akan menyedapkan lagi nasi tu Betul Betul Wow Ternyata begini lah prosesnya lama banget tu Bila kita tengok Dia mendidih macam ni Ini tanda slow cook lah Si Biryani nak start makan pukul berapa? Kita akan serve Daripada pukul 11 pagi Sampai habis lah Biasanya dalam pukul 2-3 tu dah habis lah Habis lah So Kalau datang lewat daripada tu Maksudnya 2-3 jam je Betul Time tu kena datang Kita boleh masukkan garam sikit Okay Supaya Beras tu bila kita rebus sikit tu Dah ada garam sikit dalam beras tu Okay Ni lah proses kita Nak masak beras ni Kita rebus sekejap dalam air yang kita dah DJ-kan tadi Masukkan Okay Kita celup sepenuhnya Oh sepenuhnya Haa sepenuhnya kita masukkan And then kita just macam goyang-goyang sikit macam ni lah Bagi dia masak dengan sekata Nampak? Beras tu dia dah masuk sepenuhnya dalam air Inilah cara tradisi yang dia buat Di negara Pakistan, India Maksudnya kan cara tradisional lah Ya betul Cara ni yang dia ajar pada saya Then saya pun kekalkan lah Guna cara method yang sama Kita kena rebus dia Guna method ni Sampai beras tu dia jadi panjang sikit Daripada asal Okay Haa maksudnya dia dah separuh masak Kita Pantesan istilahnya kalau kita tengok Eh biasanya nasi biryani itu Ya kan Memang beras bas mati gitu Tapi Kadang ada yang lebih panjang gitu Berarti prosesnya seperti ini ya Wow Kita masukkan dalam ni Kita akan masak dengan Wap Yang akan Kedap dekat dalam Periuk ni nantilah Ni anggaran masa dia Lebih kurang dalam Tiga minit ke empat minit je So kita tapis air dia sekejap Okay Waktu kita nak masukkan dalam ni Kita akan masukkan kat bahagian tengah eh Ada sebab dia Tengah Haa settle Sebab apa kita kena masukkan Dekat bahagian tengah Sebab daging-daging yang kita letak tadi tu Daging-daging tu semua dia akan pergi ke bahagian tepi So nanti waktu kita nak Serve customer Tenang lah kita nak cari daging tu Ini Fasal Kita kena tahu air ni lah Kita kena tengok Cukup ke tak cukup Nak tahu tanda cukup ke tak cukup Kita kena pastikan air tu Dia duduk atas beras So yang ni kita tengok Tak cukup lah Nampak beras tu kan Okay So bila tak cukup Kita akan tambah Air yang kita rebus tadi ni Nanti sukatan air ni pun Main peranan penting Ya betul So cup sikit Tengah Kita tak gaul dia tau Sebab kalau kita gaul dia Memang beras-beras tu Dia akan patah lah Kita nak beras tu dia Sebijik-sebijik panjang So kita akan buat macam ni Kita akan bagi dia masak dengan wap Selama 30 minit Kita letak satu pemberat je kat atas ni Cukup tak Itu je method simple Kau ni tanda-tanda asap dia Keluar sikit-sikit eh Ha betul Okay ni dah lebih kurang setengah jam dah Kita try buka Bismillahirrahmanirrahim Kita akan cocok Satu tempat Sampai ke bawah Cantik perjadian dia Tengok perjadian ni dia memang Seketul-seketul Tangkat ni Kita letak tengok Allah Ini makin panas-panas sedap Ha betul Panjang pun dah dia Ini memang mantap Ini finishing Tagi 5 minit Haa lagi 5 minit Buka Authentically guna di Ilya Ini salah satu staff saya yang beli Bawa ke sini Kat Malaysia Memang sakan ni saya tak jumpa lah Transfer separuh daripada sini Ke periuk yang kecil sikit Nampak cantik tu kan eh Betul Dia dah memang sekata Untuk kambing dia Haa ni kambing dia Haa Bispun ni je Masalah penuh kunjung bispun ni Jadi ini ready untuk pergi letak kat depan lah Betul Ini kita nak serve kat customer lah Ready yang ditunggu-tunggu ni lah Okay Memang datang sini nak tunggu beri yang ni ni Dah Eh ahli ni Ini ada ayam adu 20 rumpah Yang ni kurmal dan sheng lah Ini jelatah dia lah Yang ni sambal terung tadi Oh sambal terung lah Haa sambal terung Kita panggil terung pacar ni Sekambing kita akan bagi seketul kambing Memang dia memang nampak pun lembut lah Telur satu Okay Ini tayarubawang Tayarubawang Lepas tu ni sambal terung tadi Ini memang dalam set eh Ya ni satu set dia Satu set ni harga dia 20 ringgit 20 ringgit eh Betul Cuma dah tunggu tu kan Wah betul Kasmar tunggu alhamdulillah Memang ada yang kat dalam tengah duduk lagi Tengah tunggu Wow Bungu layang madu dah di sana Mantap banget ni Layang telur dia Layang telur Okay Ini bagi faham Panak-panak sedap ni tu kan Panak-panak sedap Panak madu Bagian kau Ni Mudah eh Jadi siapa kat sini Nak nasi kandar pun ada tuan eh Betul Nasi kandar pun ada Kita berada di Restoran Mattaam Dah 17 tahun di Ipoh ni Antara Kedai nasi kandar Yang paling legend Dan ini dia ada menu baru Dah 6 bulan Hampir viral juga Dikit TikTok orang Daripada kedai Pini kalau kita tengok tadi Banyakkan semua yang datang Sekarang ni yang tengah meletup dan viral adalah Nasi Biryani Biryani Lamsheng Kurma Tengok Dia punya saiz Lamsheng ni besar dekat 500 gram Panas-panas lagi Kita makan Lamsheng dia dulu Bismillah Lamsheng 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 Minta maaf kalau bising kedai ni tepi jalan Bismillah Lamsheng 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 Dan yang special dekat sini apa dia Dia ada pejeri terung Tapi India style Tengok tu Dan dia ada jelata Telur rebus Dan Nasi yang Selenggut Ini yang kita tengok proses masak nasi tu tadi Tengok Sebiji Sebiji Kita cuba Soapain yang pertama Bismillah Hmm Betul Kenapa nasi ni sedap Pertama sekali Bawang di dalam nasi ni Dia masak selama setengah jam Menggunakan api yang slow Jadi nasi dia masak Tanpa menggunakan perwarna Di colour ni Colour original Dan disarankan Nasi Biryani ni tak dimakan dengan kuah Makan nasi dia saja pun sedap Bismillah Hmm Kurma dia tak macam kurma Melayu Ini memang India style ni Makan dengan Biryani Bismillah Hmm Rasa Biryani dia Memang eksklusif Kalau kita tengok tadi Sepuluh setengah orang dah datang Tunggu nasi Biryani Nasi Biryani ni Dia setelah ke sebelas Jadi orang sanggup tunggu Sebab nak makan Biryani ni Biryani dia hanya jual tiga jam Siapa lambat habis Okay Kita nak cuba ni Perjeri terung Tapi dia tak macam Perjeri Melayu Bismillah Lain daripada yang lain Yang saya first time makan Ambil sedikit jelatah ni Makan bersama dengan nasi Bismillah Dengan nasi Hmm Rumah lain ni beri yang lain Rasap ke Lamb sheng dia pun besar Bismillah Hmm Sucut Biryani jangan makan dengan kuah Sebab biryani dia memang dah cukup rasa Telur rebus Bismillah Memang beras tu dia Panjang Bismillah Hmm Ambil telur Makan dengan Perjeri terung Bismillah Soapan yang terakhir Tapi rasa dia Satu Unikan lah Tak sama macam Nasi Biryani yang lain Bismillah Wow Cara dia masak pun kita tahulah Tak sama Beras tu dia basuh dulu Kemudian direndam dalam air panas Kemudian baru masuk dalam Pace Biryani yang dimasak Tapi ni next level ni Nasi Biryani Best Serius Best Bismillah Aduh Hmm Ini air yang pelik Nama dia Kuluki Shabat Haa Dia yang best ni tengok tu Dia cili padi Okay Kita cuba Macam mana rasanya Air yang ada cili padi Bismillah Hmm Kulina Bicik selasih Rasa soda Best Boleh datang di Restoran Matam Nanti kita letak Location dekat Pintkoman Okay Jumpa di next video Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Raya yang ada selesai videonya 3 jam habis Gara-gara Ledahkan resepi Di TikTok Wow Tapi memang Keren sih guys Orang yang Ledah resepi Berarti dia dah tahu Macam mana Kan Ini best lah Kalau ini bersih lah Semua lah Semua orang Makan kat situ 3 jam habis Aduh Macam mana Tapi saya Gagal fokus Sama lampshake Ya Allah Gede banget Enak banget Itu Memang betul Surga makanan Semua Jadi gilir Jadi lapar Asli Keroncongan Jadi memang selalu Kalau habis nonton Pasti saya kelaparan Jadi sampai Nyari Makanan-makanan Apa Oh my god Oke guys Itu dulu videonya Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Coba Kalau teman-teman yang sudah Pernah coba Coba komen di bawah Gimana perasaan teman-teman Ketika makan pertama kali Biryani itu Mantap sih Saya jadi rindu Makanan-makanan Arab dulu Karena di Arab Itu sama Makanannya Kayak gini juga Mantap Oke itu dulu videonya Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa like share Dan subscribe Kepada channel Bang Azbar Bantu lo guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey